Pilu kehilangan sosok Babe Cabita, sang istri Zulfati Indraloka menguak isi chat terakhir sang suami dua malam sebelum meninggal. Sang komika, Babe Cabita sempat mengirim pesan romantis untuk sang istri, Zulfati Indraloka melansir dari tribunmedan.com, minggu, 14 April 2024. Pilaf usayang, tulis Babe. Abis ngapain, tanya Fati. Abis makan durian. Langsung jadi makin sayang sama kamu, balas Babe. Apalah daya Fati tidur sendiri gini aja takut. Memang gak suka dari dulu kalau kamu keluar kota, gada kawan, curhat Fati. Kan ada anak-anak, tulis Babe. Kalau kamu begadang tidur ada orang pas di sebelah, ungkap Fati. Panjang umur kita berdua ya berdoa sama Allah biar bisa menua bersama, beber Babe. Pesan tersebut begitu mengenang di benak Fati. Istri mendiang Babe itu pun kembali mencurahkan isi hatinya melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 13 April 2024. Fati mengunggah isi percakapannya bersama Babe dua hari sebelum sang suami meninggal dunia. Saat itu, Babe sedang berada di luar kota. Zulfati mengaku ingin ditemani oleh sang suami. Ini percakapan kita dua malam sebelum kamu berpulang, setiap harinya selama di RS kita selalu tidur di bed yang sama walau sempit dua anjihihi dan sekarang kamu udah jelas puas lihat Fati ya. Assalamualaikum sayang, gimana disana? Seneng ya sayang disana kemarin kamu juga senyumnya masya Allah manis sekali, tulis Zulfati di keterangan unggahannya. Sayang, banyak sekali yang mendoakan kamu disini, banyak sekali yang juga ikut merasa kehilangan dan banyak sekali yang sayang sama Fati dan anak-anak mendoakan dengan tulus untuk kita, jadi kamu gak usah khawatir ya sayang. Lanjutnya. Janji Allah itu pasti, Allah akan jaga kami disini. Sayang, kapan-kapan mainnya kemimpi Fati kangen sekali Fati. Allahumma firlahu arham wa afihi wa fuan hu, tutup Zulfati.